anime psychological sebuah genre anime yang bisa ninggalin kesan mendalam buat para penontonnya sekalipun anime tersebut udah berakhir karena permainan pikirannya yang ngacauin hati sama jiwa anime dengan genre ini tetep bikin para penontonnya kepikiran genre psychological tuh kagak bisa dipisahin dari yang namanya thriller karena tiap cerita yang mempengaruhi hati pikiran sama jiwa pasti disertain juga sama cerita yang bisa bikin tegang Halo, gue Andres, selamat menikmati anime hari yang tanya bintang mundur 5 anime psychological thriller paling epik bagian pertama kalau misalnya suka sama pembahasan ini jangan lupa like terus share videonya ke teman-teman lain yang lain supaya makin banyak yang tau soal channel disikian anime dan makin banyak juga yang dapet informasi menarik seputar dunia anime lainnya terus kalau gitu kan gue juga jadi makin semangat bikin videonya nomor 5 Maho Sojo Sai, tayang perdana Spring 2018 Magical Girl tuh kagak selalu tentang hal-hal yang lucu ataupun ceria tapi ada juga anime bertema Magical Girl yang punya cerita kelam dan sadis banget salah satunya anime Maho Sojo Sai ini di tiap episode yang lu bakal kasih liat pembulan-pembulan ekstrim dan pertarungan-pertarungan sadis yang dialamin hero ini anime sampai bisa bikin orang yang nontonnya agak nyaman banget dan ngerasa simpati ke para karakter yang ada di dalam anime ini jadi ceritanya gini, ada seorang cewek SMP yang selalu jadi korban bulian di sekolahnya gak cuma di sekolahnya itu, tapi Doi juga sering disiksa di rumahnya sendiri capek dan depresi karena kejadian itu Doi nyeri pelampiasan dengan surfing di internet dan nemu sebuah website misterius bernama Maho Sojo Sai udah gitu Doi masuk ke sebuah dunia Maho Sojo Apocalypse dan ngelakuin betrayal sampai mati dengan Maho Sojo yang lain nomor 4 Shinseka Yori tayo perdena fall 2012 gimana jadinya kalau seluruh manusia dapet kekuatan psikokinesis mungkin udah banyak anime-anime lain yang ngangkat tema ini tapi di Shinseka Yori lo bakal diajak menerawang lebih jauh seribu tahun ke depan dimana kekuatan psikokinesis punya dampak buat kebudayaan lah psikologi seseorang lah sampai ekosistem lingkungan umat manusia anime 25 episode ini terbilang punya cerita yang cukup kompleks tapi nih anime tuh punya kelebihan di penyampaian ceritanya yang jelas banget jadi meskipun kompleks, anime ini gampang dimengerti dan seru banget buat diikutin 今から500年ほど前の話 anime ini sendiri nyeritain tentang masa depan kelam dan penuh misteri contohnya bocah-bocah yang tiba-tiba hilang, ritual-ritual terlarang, teror para iblis jahat, dan lain sebagainya Shinseka Yori berfokus ke 5 orang ABG yang berpetualang di dunia tersebut untuk ngelindungin teman, keluarga, dan orang yang mereka sayang dari sebuah kehancuran nomor 3 ergo proxy tayang perdana winter 2006 yep, ini dia sebuah anime yang ngewajibin banget lo selalu fokus pas nontonnya karena kalo aja meleng dikit, lo bakal kelabakan gara-gara ketinggalan ceritanya sampe kagak ngerti episode ini anime totalnya lumayan banyak terus ceritanya juga langsung selesai jadi lo kagak perlu khawatir, nunggu season-season 9 jujur, anime ergo proxy tuh salah satu anime yang paling berkesan buat gue meskipun gue harus nonton 2 kali baru ngerti ceritanya bercerita tentang orang-orang di masa depan yang bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim karena dataran yang kini mereka tinggalnya udah gak bisa ditanam apa-apa lagi akhirnya manusia-manusia yang bertahan bikin sebuah kubah yang bisa nampung mereka dan suatu ketika muncullah makhluk bernama proxy yang bakal ngerubah segalanya nomor 2 kiseju seino kakuritsu yang pernah fall 2014 mulai dari gore psikologika sampe thrillernya nih anime tuh keren banget terus dari segi cerita gaya pisua sampe desain karakternya kiseju punya sesuatu yang bikin anime ini beda daripada yang lain akibat kesuksesan besar anime ini studio produksinya pun sampe keangkat lagi yang tadinya sempet padam gara-gara anime bikinannya kurang dapet respon yang bagus kelebihan dan kekuatan anime ada di pengembangan ceritanya yang kagak pernah bikin bosen ceritanya berfokus ke seorang cowok SMA yang punya alien parasit di tangan kanannya semenjak doi dapet parasit itu kehidupannya cowok sepenuhnya berubah jadi mengerikan doi harus ngelawan parasit jahat lain lah sampe harus mati-matian ngelindungin orang yang doi sayang alih-alih berkutat hanya disekitar invasi alien doang cerita anime itu punya unsur filosofi yang dalem banget nomor 1 Boku Dakega Inamachi tayang pernah winter 2016 inilah anime yang paling bikin perasaan gue cempur aduk terus ceritanya juga selalu bikin yang nonton nebak-nebak mulu pelaku sebenernya siapa mulai dari tingkat kebahagiaan kesedihan sampe ketegangannya anime ini layak banget ada di posisi pertama sebagai anime psychological thriller paling epic di bagian pertama ini biarpun ceritanya terkesan cepet banget tapi si pembuat anime berhasil memapatkan memang 40 chapter lebih jadi sebuah anime 12 episode yang singkat, padat, jelas dan pastinya seru banget buat diikutin Boku Dakega Inamachi nyeritain tentang seorang cowok lajang yang berusaha nyelamatin hidup dirinya dan hidup orang-orang yang doisayang dengan berpetualang kembali ke masa lalu buat ngelakuin paradoks waktu yang bakal ngerubah seluruh hidupnya yang kacau jadi lebih baik pertaruhan nyawa mental yang diuji sampe keringat yang terus bercucuran segalanya doi lakuin demi nyelamatin semuanya dari melapetaka oke segitu aja buat hari ini so di antar kelima anime tersebut apa ada yang jadi favorit lo? kalo misalnya lo pengen updatean video lagi dari seik anime lo tinggal subscribe di bawah logikanya gini kalo gak ada yang subscribe ngapain juga gua bimpiu lagi tau emang ngeliat semoga lo enjoyin bisa nambah pengetahuan seperti ini sekian dari gua dan sampai jumpa di bagian kedua sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax